Guys, oh my god. Baik sih orangnya, baik. Pas mampir ke apartemen pulang ya? Enggak. Emang gak mau jauh dari Billy. Waduh, kata siapa kamu? Ya, sekosip lu. Iya tuh katanya, nemuin di lokasi shooting. Aduh, aku bongkar gak ya? Bongkar dong. Ah, mendingan jangan nanya-nanya. Boleh gerebek kamar gak sih? Dikit aja. Gerebek kamar? Ini pengen liat kamarnya, siapa tau ada akan shootnya Billy. Mungkin. Gak ada gila. Gak pernah main-mainan ke rumah. Tidak pacaran ini. Wah, aduk ya? Wah, ancut gak harus? Lebih ke... Hi Candy Boys and Candy Girls. Mama Gemoy. Jadi hari ini, Mama Gemoy. Kaget gue. Merut ada opening Mama Gemoy. Ya, jadi sekarang followers aku tuh ada mamanya. Oh iya. Banyak malah. Oh iya. Jadi banyaknya cowok jadi Mama Gemoy. Makanya aneh kan. Pas aku liat, followers gue sekarang banyak Mama. Umur berapa mamanya? Tiga lima empat puluh ya. Oh, banyak. Iya, Mama Muda. Nah, jadi hari ini aku lagi di apartemennya Maria Vanya. Jadi sekarang tuh the sexy woman in Indonesia. Iya. Aneh lu konsisten, lebih konsisten. Oh iya. Yang olahraga-olahraganya. Cuman kan kalau kita sebagai masyarakat awam di luar sana. Taunya, wow seksi gak ke olahraganya. Parah. Parah ya yang nonton kayak gitu. Lagi di apartemennya nih. Tapi aku tuh mau nanya-nanya permasalahan cinta. Oh. Jadi aku mau nanya itu all about love. Karena kan aku kontennya kemarin-kemarin cinta-cintaan. Oh pantus kita ini valentine juga. Valentine. Pink. Jadi aku tadi abis itu apa namanya tuh. Bikin olahraga di konten aku. Nah tapi aku gak mau bahas olahraganya. Kan udah di kontennya dia olahraganya. Aku mau bahas tentang cinta. Lu punya pacaran gak sih sekarang? Iya yang deket ada. Yang deket ada. Ada sepuluh yang deket nanti dipilih salah satunya gak? Gak sih. Gak sampai sepuluh lah. Oh tiga, tiga, empat. Kayaknya gak nyampe sih. Karena kan aku saling olahraga ya. Karena aku syuting juga. Jadi gak ada kepikiran buat apa ya. Buat perbanyak kandang buaya juga gak ada. Kandang buaya. Gak ada waktu. Dinar asli. Ya kan ngurus diri, ngurus keluarga aku. Jadi yang kalau untuk deket sama banyak cowok tuh udah gak jamannya lah. Apalagi kan udah kepala tiga ya. Iya, iya. Jadi aku sama dia itu beda umur kayak dua tahunan gitu lah. Lu berapa sih? 28. Oh 28. Waktu kita ketemenan, waktu pas ketemu awal-awal tuh aku 2625. Oh iya, iya, iya. Pokoknya aku tuh kenal mariavanya tuh udah lama. Udah lama. Dari jaman dia nge-host-nge-host bola. Nge-host bola, terus ketemu di salah satu stasiun TV. Sering tuh ketemunya dulu ya. Sering. Sebenernya kayak. Satu frekuensi soalnya. Satu frekuensi. Terus sebenernya kalau ngobrol tuh kayak udah gak canggung. Kalau sama Dennis nih. Dennis Adel. Kita kan temen baru ya kan. Iya. Sebenernya aku masih agak canggung tuh kalau sama dia. Oh iya tuh. Padahal kamu udah bekakak-bekakak banget loh. Tidak. Kalau sama dia tuh ya sama mariavanya tuh kayak sering. Kayak dulu ya. Jadi terus kita. Aku pacaran. Ya beberapa kali aku pacaran. Mulai menjauh dari temen-temen cewek. Nah akhirnya sekarang ketemu lagi. Nah kan kemarin tuh mariavanya. Sempet tuh heboh sama billy. Aduh. Gue udah tau nih. Kan gue sampe. Kemarin kan lagi nge-dj gue. Wah rame nih sama billy. Ngapain nih Aidi. Pacaran beneran. Iya kalau aku sama billy dekat. Dekat. Terus juga pas. Sama seperti cowok-cowok lain dekat gitu ya. Enggak. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Billysa Putra. Mariavanya. Hanya cinta padamu. Enggak gitu ya. Tapi aku tipikal orang emang bukan yang apa ya. Ya that's why kita gak boleh judge a book by its cover ya. Maksud aku kayak aku gak pernah nge-judge seorang dinar. Walaupun dia seksi banget. Tapi kamu tuh orangnya tulus loh. Aku liat orangnya tulus. Terus juga. Kalau udah satu-satu. Iya gak sih. Nah itu sama juga. Kalau aku tipikal orang yang misalkan emang udah pacaran. Atau tulus sama dia satu aja. Satu aja waktu pas sama bule sebelumnya ya. Berapa tahun dulu? 9 bulan aja dan trauma. Oh 9 bulan aja dan trauma. Jadi selama 9 bulan itu gak pernah punya pacar lagi kesini. Gak ada. Karena gue tuh gak pernah ngeliat pacarnya dia. Yang deket ada. Oh yang deket ada. Bohong lah kalau gak deket sama siapa-siapa. Enggak haus akan kasih sayang. Gimana ya. Kalau aku sebenernya kan udah bukan nyari yang buat pacaran dinar. Aku emang nyari yang buat suami gitu loh. Karena pacaran gak ada ujungnya mau ngapain rugi di cewek gak sih? Iya sih. Aku selalu tegasin kayak nih kita udah deket kamu mau kemana nih arahnya. Kalau misalkan emang pengen main-main jangan sama aku. Aku pasti tegasin kayak gitu sih. Terus jadi cowok yang ibaratnya main-main kan mundur. Aduh gue gak bisa ngasih kejelasan. Dan maksudnya gue udah ditembak nih. Pasti kan dia mundur kayak gitu. Iya bener. Berarti kalau ada cowok nembak walaupun kamu suka nih. Tapi kayaknya nih orang gak menuju ke jenjang sens kamu tolak. Mengorbankan rasa suka itu. Iya karena kan aku selalu ngomong juga sama papa mamaku kan. Suka gak nih sama nih cowok. Kayaknya gak bisa buat masa depan kamu gitu. Oh jadi nanya dong ke orang tua. Nanya dong. Kiriman fotonya. Iya aku selalu nih aku lagi deket sama ini. Kayak gitu aku tipikal ya. Harus open terbuka. Berarti dia iya deket banget sama orang tuanya ya. Jadi pas. Harus dong. Tapi itu bagus sih kayak nanya gitu ya sama orang tua nih. Kedepannya bagus atau enggak bagus ya. Karena bokap gue bisa liat sosmed gue. Kan bokap lo enggak. Itu bagaimana bokap? Lihat begituan. Lihat olahraga. Tapi orang tua aku cukup open-minded sih. Maksudnya kayak. Karena mereka tau kan. Aku bukan tipikal anak yang aneh-aneh. Aku selalu bilang. Mampap kalau aku aneh-aneh. Aku gak akan kerja loh. Bener gak? Iya. Sangat gampang untuk cari uang. Yang gak halal. Di Jakarta mah gampang. Sangat gampang. Tapi. Cuman pekerja keras juga Maria Fania. Shooting terus. Shooting tuh gak gampang loh. Yang kayak. Men omong-omong. Aduh prepare-nya tuh capek. Iya kan. Pake muter otak juga. Muter otak. Belom kalau tapping bisa berjam-jam. Dan kita kayak godain cowok. Misalnya kamu harus godain cowok. Kan mikir. Karena kan aku gak pernah godain cowok. Maksudnya kayak sehari-hari males gitu loh. Iya iya. Tapi dia harus mikir aduh apa ya gak sih. Iya. Bikin gimmick apa. Itu kan mikir juga sebenernya. Betul betul. Iya ada. Dan biasanya kalau kita cewek-cewek seksi itu kalau di TV kayak suka digituin ya. Salah tim kreatif. Iya. Nah nanti ada cowok ini. Kamu godain ya. Ya mau umur berapapun. Umur berapapun. Mau yang kayak gimana pun. Ya harus. Yang tua harus. Jadi kita tuh kayak cewek kegatelan. Ada aslinya enggak. Cari uang ya. Emang cari uang. Sesusah itu loh kita cari uang terus. Pas kita ada loh. Penang gak sih? Kamu godain nih si cowok itu. Sampai nge-DM-DM kamu terus. Ada. Dia nya baper kan. Iya. Padahal kita gak ada rasa. Gak ada rasa. Emang kita di briefing suruh kayak. Kayak apa namanya ngegodain dia. Iya. Sama siapa kamu? Centang biru? Centang biru juga. Sampai nge-DM-DM-in aku pada dia punya pacar. Mati gua. Terkenal orangnya. Mati gua ini. Di DM-DM-in. Nah adalah. Oh enggak ini. Presenter. Adalah. Bahaya kalau ngomong kayaknya. Nanti ya kasih tau gue. Iya iya iya. Sampai apa namanya aku bingung ya balesnya apa. Karena kan tadi gue udah kayak manis banget sama dia nih. Iya iya. Pas udah selesai acara. Nge-DM-DM aku terus nih. Terus lu bales? Ya bales. Tapi aku gak ngarah ke pengen ketemu atau. Dia kayaknya kayak ngajak ketemu gitu kan. Cuman aku. Misakanya suka kali ya. Iya. Actingnya meyakinkan berarti. Iya kan ke acting. Kalau aku tuh ya kalau acting ngegodain orang meyakinkan banget. Padahal mah. Enggak karena itu disuruh. Kayak gitu. Sampai ngecat-ngecat kayak gitu. Nah. Awal kenal dengan Billy tuh ceritanya gimana. Apakah intensif di berita akun gara-gara konten kemaren. Atau kan sebelum-sebelumnya udah pasti kan sering syuting bareng ya gak sih? Udah kenal tuh lama banget sama dia. Udah berapa tahun yang lalu lah. Sebelum dia pacaran yang gak jadi-gak jadi terus. Iya iya iya. Awal karena udah lama. Terus juga awalnya tuh udah kayak mau buat konten bareng. Cuman gak pernah jadi tuh. Oh pasti ada yang cemburu tuh. Gak pernah jadi. Soalnya bikin konten sama aku juga dulu izin dulu. Oh izin dulu. Kalau gak salah ya iya. Pasti dong ya kan. Iya iya iya. Takut mungkin ya menghargai juga. Iya menghargai juga. Pasangannya pasang itu. Terus akhirnya kan aku emang udah lama banget YouTube aku gak jalan. Karena males kan. Terus akhirnya aku mau oke deh gue rajinin lagi deh. Karena semuanya kan ke digital kan. Ke digital. Terus akhirnya aku kontak Billy. Bill. Jadi gak nih. Dulu kan kita pending nih konten. Iya iya. Oh boleh boleh. Kata dia yaudah. Pas kita buat konten. Eh ternyata. Rame. Viral juga ya. Orang suka. Kayak minimal tuh pasti 1 juta view gitu kan. Oh iya iya. Yaudah disitu kita udah mulai sering sih buat konten. Jadi kenal udah lama banget. Oh kenal udah lama banget. Tapi gara-gara konten itu jadi menyatukan kalian lah. Hasilnya ada rasa-rasa suka dikit mah. Masa gak ada. Iya. Kalau suka mah pasti ada. Iya. Kayak aku sama kamu juga suka. Ya kan. Ya kan. Suka-suka. Suka sebagai tenang. Ya nyaman lah Neng. Maksudnya kayak sama kamu juga nyaman. Aku suka sama. Karena aku gak bisa fake gitu loh orangnya. Kalau aku gak suka lebih baik aku gak dekat gitu kan. Kalau misalkan aku menyaman sama orangnya ya kenapa enggak gitu kan. Gitu. Gitu guys. Nah Billy itu orangnya seperti apa sih? Billy orangnya friendly banget. Terus juga dia humble. Iya sih. Aku paling gak suka sama cowok yang apa ya. Yang belagu gitu loh. Sok ganteng gitu ya. Sok kaya. Kalau lu ganteng dan lu kaya pasti kan gak akan pamer. Iya. Karena orang udah tau gak butuh pembuktian gitu kan. Terus aku liat dia juga orangnya pekerja keras ya. Iya. Gitu ya sama Maria Fania di Lisa Putra. Kamu gimana? Ya enggak temen biasa aja. Karena kan aku memang karakternya tuh agak suka ngocol ya. Jadinya ya. Yaudah gitu. Dulu kamu buat konten juga sama dia kan? Buat. Terus gimana? Aku bikin konten kalau merenang. Terus pas mau cabut. He ada pacarnya Shay. Datang. Yang mana nih? Yang kemarin putus. Terus aku yaudah buru-buru pulang kan gak enak. Kamu kenal gak sebelumnya? Enggak. Yang pacarnya enggak malah. Kan mereka dunianya beda. Kalau kita kan di program-program TV. Kalau mantan yang sebelumnya kan. Sinetron. Iya yang aktor atau aktris gitu kan. Kita jauh kan selalu itu kan. Jarang ketemu. Kalau aku sama Maria Fania pasti kenapa nyabla kayak gini. Ya sering ketemu. Dulu gitu. Terus pas lu udah kabur cepet-cepet itu udah gak pernah buat lagi? Gak buat lagi gak enak. Soalnya kan kayak udah kabur cepet-cepet ah gitu kan gak enak. Mana gue bikin konten kolam renang lagi. Ini memang gak ngotak ya gitu kan. Nah. Billy pernah ngelakuin hal romantis gak? Atau menurut kamu itu sweet gitu? Dia orangnya. Apa ya. Di balik kesederhanaan. Dia tuh ada cara khusus gitu. Aku liat kayak. Dia suka kayak. Masak. Terus bawain makanan. Terus misalkan gak ada minuman nih. Dia ada satu botol gitu. Dia sharing nih kamu aja. Oh dia pernah main kesini berarti? Pernah. Waktu itu kan buat kamu sebenernya. Aduh iya terus. Terus kayak. Apalagi ya. Kayak simple-simple kayak gitu sih. Misalkan aku lagi berdiri. Terus dia tiba-tiba ke si Cimol. Kalau mau tolong ambilin tempat duduk. Terus dia yang duduk di bawah. Aku yang. Nih kamu duduk aja di atas ini. Perhatian. Cukup gentleman sih. Kalau aku waktu itu. Aku duduk di emperan. Biasa aja. Gitu. Berarti sweet loh ke Maria Fania. Iya gak sih guys. Baik sih orangnya. Baik. Pas mampir ke apartemen pulang. Enggak. Pulang dong. Kan aku juga main waktu itu sempet juga. Ke rumah dia. Main ke rumah sini. Kesana. Enggak akram sekali. Iya kan. Ke rumah kamu belum nih aku. Oh iya. Main dua. Bentar ya. Cuman ke rumah aku ya gitu agak mepet kesana. Gak apa-apa lah. Nah. Billy itu termasuk cowok idaman gak? Kalau masuk kriteria aku pasti masuk lah. Aku kan suka banget sama cowok yang lucu tuh. Iya iya iya. Kayak apa yang gak bosenin. Aku gak suka sama cowok yang diem. Jaim. Kayak basi gak sih. Iya iya iya. Terus aku juga suka sama cowok yang pekerja keras. Yang friendly. Yang apa ya. Yang gak show off. Iya iya iya. Yang keras lu suka. Yang keras harus dong. Harus. Wajib. Buat aku besar doang tapi gak keras. Maksudnya keras ini loh. Pendirian dia harus keras. Oh iya. Kayak nyindir bule mantannya ya. Nih. Sekarang sering nemuin Billy di lokasi syuting. Emang gak mau jauh dari Billy. Waduh kata siapa kamu. Ya skosip lu. Iya tuh katanya. Nemuin di lokasi syuting. Aduh aku bongkar gak ya. Bongkar dong. Lumayan. Lumayan buat eksen sih. Iya lumayan. Sebenernya aku satu projectan syuting sama dia. Jadi mungkin kalau. Oh ada satu program bareng. Kita satu sinetron bareng. Oh ada sinetron. Oh sembarangan ke lokasi syuting. Oh ada sinetron. Iya. Jadi emang mungkin. Belum banyak orang yang tau. Jadi aku tuh bakalan satu sinetron sama dia. Nanti tayangnya di bulan ramadhan. Gitu. Bapak sih sariah sariah ya. Ramadhan. Iya. Di TV mana? Di SCTV. Oh di SCTV. Trio gabut nanti. FTV atau sinetron. Sinetron. Bakalan tayang. Lah berarti nanti bakal susah ketemu dong program TV. Enggak dong sayang kan tapping. Oh tapping. Udah mulai nih. Oh udah mulai. Jadi nanti tinggal tayang. Tinggal tayang. Oh gitu. Jadi lucu banget sih. Maksudnya kayak dari PH nya juga. Tiba-tiba pengennya aku buat disitu. Terus aku sempet nanya juga. Bil ini kamu rekomendasiin gak? Janjan kamu rekomendasiin aku juga ya. Terus kata dia. Ya kebetulan mereka juga lagi nyari cewe yang seksi katanya. Oh emang direkomendasiin sama Billy Saputra. The best. Ya aku say thanks banget sih. Billy thank you ya. Kamu udah rekomendasiin aku. Terus kata dia. Enggak gak emang itu rejeki kamu aja. Emang pas mereka nyari karakter yang pas buat kamu. Oh gentleman. Gitu. Sesweet itu ya Billy Saputra ternyata. Nih udah dikenalin sama ortinya Billy belum? Waktu itu aku sempet ketemu. Tapi bukan yang formal ya. Pas ulang tahunnya Billy. Aku liat ada keluarganya dia. Dia undang pas ulang tahunnya. Parah. Surprise surprise. Dia gak ngundang kamu. Parah. Karena surprise mungkin. Karena surprise party kan. Oh surprise party. Jadi yang ngundang Cimol. Maksudnya Cimol yang ngundang. Oke. Bawa apa tuh pas Billy ulang tahun kemarin? Ya adalah samping lah. Oh gini. Oh sempak ya saya. Asli sempak pas ulang tahun Billy. Ah gak pernah pake dia. Gak pernah. Gak pernah. Saya tau. Billy gak pernah pake. Sempak katanya. Kayak kalo tidur katanya gak suka. Oh kalo tidur. Kalo jalan kesini waktu itu. Gak tau. Gue gak cek sih. Oh enggak. Emang gak nginep ya. Suruh nginep. Nanti gak pulang. Lupa jalan pulang lagi. Tapi seseru ya. Maria Fania sama Billy sih. Yes. Akut sih kalo mereka jadian. Bakal jadi sesuatu yang besar sih. Di TV. Nanti kayak ngalahin ini gak? Rido Ilahi dan Dina. Wah. Kita lebih ramai di TikTok sih. Kan TV lagi. TikTok saya. Jadi kayak orang-orang meminta foto. Iya kakak. Aku kemarin. Lihat kakak. Fyp. Gue nih udah. Udah jauh. Udah dunia. Makanya gue. Tiktok gue. Tapi endorsean kamu makin banyak gak? Semenjak kamar Rido. Jadi beda produk. Kalo dulu kan produknya yang laki. Yang dewasa. Kopi. Celeng. Iya gitu. Sekarang beda. Bolu. Oh bolu. Obat mencret. Produk ibu-ibu. Kau gak sih? Iya. Iya. Kayak gitu-gitu. Ya udah. Beda nih produknya yang masuk. Nah. Pernah gak ketemu cowok yang ambekan? Gak gede-gede ngambek? Iya. Pernah sih. Karena rata-rata dulu ya. Mantan-mantan aku tuh. Posesif semuanya. Semuanya kayak. Gak mau kehilangan. Tapi beda juga ya. Maksudnya kan kita di dunia entertain kayak gini. Kalo misalkan si cowoknya gak ngertiin susah ke kita ya. Kalo Billy gak ambekan ya? Kayaknya dia nyantai ya orangnya. Orangnya tipikal yang nyantai sih gak tau ya. Iya iya iya. Kalo bule yang dulu ngambekan gak? Waduh. Semuanya kayaknya harus lapor. Lapor mbak. Oh harus. Eh padahal kalo yang kayak gitu biasanya orang Indo. Iya gak sih yang kita harus lapor. Itu orang bule. Bule pun kayak gitu. Aku gak tau kenapa. Padahal aku selalu jujur terbuka. Aku selalu cerita kayak. Misalkan nih aku di whatsappin ini. Ada yang DMin aku ini. Aku pasti selalu cerita. Seopen itu. Tapi masih gak dipercaya juga. Bingung kan. Oh itu mah nyari-nyari kesalahan sih. Kalo gitu. Nah menurut kamu. Cowok yang ambekan atau cemburan itu gimana? Kelaut aja. Kelaut aja. Karena kenapa kita harus cemburu gitu loh. Komitakan kita emang udah komit sama dia. Oke gua pacar lu. Lu pacar gua. Yuk kita serius. Ya jangan ada cemburu lagi ya gak sih. Harus. Takut dimainin mungkin. Harus trust dong. Kalo misalkan kita gak saling percaya. Mendingan gak usah. Ada hubungan pacaran aja. Iya. Apalagi kita kan udah dewasa ya. Harus. Iya. Ngetabilin ekonomi kita juga kan. Bener. Bener banget. Jadi emang. Kalo aku ya. Aku butuh banget. Kenapa susah buat aku cari pasangan. Karena aku butuh cowok yang. Emang ngertiin kerjaan aku. Dan percaya sama aku 100% gitu loh. Oh gitu guys. Mendingan jangan nanya-nanya. Boleh gerebek kamar gak sih? Dikit aja. Gerebek kamar? Ini pengen liat kamarnya siapa tau ada kancutnya Billy. Gak ada gila. Iya. Berani gak? Gak ada. Kancut gue ya semuanya. Gerebek kamar deh satu. 5 menit. 5 menit. Gak ada. Kancut. Kancut gue doang. Dicerigakan. Boleh gak kita masuk kamar? Ya boleh. Tapi jangan. Ini malu lah. Ntar dia ngeliatin. Gak bisa tidur lagi lo. Hahaha. Iya. Tapi aku belum pernah ngeliat. Itu desain. Apa namanya? Boleh-boleh kalo masuk ke rumah. Asal jangan kanjut gue. Ya jangan warah ngarik ya. Liat doang. Ayo. Let's go guys. Kita liat. Sambil ini. Closing. Udah di kamar. Hehehe. Nah jadi apartemennya Maria Fanny itu termasuk di kawasan elit guys. Wah gede apa? Aduh. Aku baru tau. Soalnya kita gak pernah main sih. Gak pernah main-mainan ke rumah. Tidak pacaran dulu. Hahaha. Asuk ya. Hahaha. Wah kancut gak? Kancut. Kancut. Billy Saputra ketinggalan. Oh no. Berantakan, berantakan. Ih rapi. Rapi ya. Coba liat ke rumah aku. Hahaha. Kamar aku bahaya nih. Aku suka kalo segala sesuatunya tuh tertata rapi. Tertata rapi. Misalkan ada yang gak pada tempatnya kayak gelisah gitu. Maria Fanny kalau ke rumah aku ini gak akan betah say. Liat nih ya. Sampe tertata rapi gini dong bentuk-bentuk barangnya. Wuh. Dan dia. Ini bed sheetnya warnanya putih. Jadi kalo kotor dikit keliatan ya. Keliatan. Biar kotor apa-apa nih. Kalo aku ya. Sengaja warnanya merah. Biar gak keliatan ya. Hahaha. Capek ganti. Itu terus. Kok ada noda apaan ini gitu kan. Iya. Kalo ini ada noda dikit langsung ganti guys. Ada gak ya bercak-bercak di Saputra. Kagak ada. Masa sih gak nginep. Apaan. Ini apartemen ada berapa kamar? Ini ada dua. Tapi gede banget apartemennya ya. Karena sebenernya aku pengen tinggal tuh sama orangtuaku kan. Di Bandung. Oh. Cuman emang dasar orangtuaku kan ibaratnya ya lebih konvensional kan. Mereka gak betah kalo di apartemen gitu. Oh sama kayak bapak aku. Ya kan. Lebih suka yang ketemu tetangga ada tukang sayur lewat. Iya. Di sini gak ada. Dan mereka kayak bingung. Iya. Jadi mungkin ya kedepannya aku pengen punya rumah untuk bawa orangtuaku sih. Doain aja. Iya. Makanya aku juga kan beli rumah agak pojokan biar gak mahal. Tapi mereka nyaman kan. Iya. Jadi kayak mereka itu kalo dulu aku di apartemen juga kan. Dia gak betah sehari balik. Kalo sekarang tuh. Kalo sekarang nih kan aku agak ke pojok sana tuh. Jakartanya ya. Jadi dia tuh sering mampir ke rumah. Selaturahmi sama tetangga gitu. Makanya. Nah yang terakhir nih. Apa tuh? Apa namanya itu? Bakal sejauh apa hubungan sama Billy kedepannya? Ya kalo sejauh ini sih aku dekat sama dia. Kalo kedepannya seperti apa. Itu kan yang di atas. Yang di atas. Pengen gak sih nikah? Ya pengen lah siapa yang gak mau nikah. Nikah sama Billy? Ya doakan saja yang terbaik. Doakan yang terbaik. Kayak Ridho Ilahi gimana kedepannya? Ridho Ilahi lagi biasa lah. Lagi apa? Lagi biasa. Ya kan? Karena kita walaupun. Gak ada yang tau ya. Walaupun kita udah selalu kasih 110% Tapi kalo di atas bukan jalannya gak bisa. Iya sih. Tapi ketika kita bener-bener gak mau. Gue benci sama lu. Tapi kalo jodoh. Bakal jodoh juga. Iya sih. Ya gitu ya guys. Harga apartemen ini mahal dong. Aku mau dong. Beliin dong. Ngindep lah disini. Sayang beliin aku apartemen dong. Sayang yang mana maksudnya. Ngindep dong disini. Iya iya kali-kali ya kita staycation di Mariavania gitu. Tapi rame-rame. Rame-rame. Si denis nuh. Oh denis. Sebenernya bener-bener. Apa bad talk. Apa? Philo talk. Philo talk. Philo talk. Oh Philo talk. Gini bertiga cewek-cewek curhat lucu. Tau kontennya. Pasti denis pengen pake lingerie. Denis bar-bar juga sebenernya. Spot favorit disini dimana? Tadi di ruang tamu. Karena aku suka Netflix. Netflix. Oh Netflix. Oh sama aku juga. Ya udahlah Mama Gemos. Jadi itulah konten Mariavania. Semoga aku sih doain. Semoga temen aku. Mariavania sama Bin Saputra berjodoh. Karena menurut aku bakal bikin. Itu jadi bakal something rame nanti di TV gitu loh. Waduh. Kayaknya ya. Aku jodohin juga lah Dina Ramarido. Kok emang berjodoh. Cepet-cepet dihalalin. Soalnya limited edition loh. Limited edition. Ini juga limited edition. Pekerja keras guys. Mama Gemos. Thank you so much for watching. And see the next video. Bye bye. Thank you Mama Gemoy. Bye bye.